Pemirsa menjadi anak jalanan pasti tidak pernah terbayang oleh setiap orang termasuk oleh Alisantoso. Keadaanlah yang memaksanya bertahan di jalanan. Namun berkat bantuan suatu yayasan, dia mampu pulih kembali bersekolah dengan prestasi yang cukup memuaskan. Pada usia enam tahun, Alisantoso yang biasa dipanggil alai diharuskan membantu orang tuanya mencari nafkah. Setiap hari ia diharuskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Liska Zafarayana, Sulkifli, DPI Jakarta melaporkan.